Kasus COVID-19 varian Delta tampaknya berkembang di sebatik Kabupaten Nunukan. Setidaknya ada dua klaster yang terserang varian baru ini, yaitu klaster pekerja proyek dengan total kontak erat 38 orang, sementara untuk klaster keluarga juga diindikasi masih banyak kontak erat. Juri bicara Satgas Penanganan COVID-19 Nunukan, Aris Suyono, mengatakan, Dari dua klaster varian Delta tersebut, kontak erat dari pasien juga dipastikan masuk dalam COVID-19 varian Delta. Namun sudah tidak diperiksa lagi karena Satgas hanya memeriksa kontak erat yang bergejala. Aris Suyono melanjutkan, kecurigaan pada yang bergejala terdiri dari beberapa indikator. Pertama dilihat dari tingkat penularan, jika dinilai masif, pastinya cenderung kepada varian baru. Kemudian dari tingkat parahnya penderita, dari penderita yang sebelumnya tidak bergejala, sampai bergejala bahkan sampai menimbulkan kematian. Indikator itu yang menjadi pemicu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada kontak erat. Setidaknya ada sebanyak 38 generasi pertama dari klaster sebuah PT di sebatik utara. Selain itu, juga ada generasi kedua dari klaster keluarga. Dari klaster keluarga ini yang dikhawatirkan Satgas, karena pihaknya tidak tahu apakah kemudian varian itu berkembang ke wilayah selain sebatik atau tidak. Atas temuan varian Delta tersebut, Satgas kembali mengambil 10 sampel dengan kriteria yang masuk dalam indikator. 10 sampel ini berasal dari RS Udenunukang, dan sampelnya dikirim ke Dinkes Provinsi Kalimantan Utara. Sementara itu, angka kematian akibat COVID-19 meningkat di bulan Juli. Hingga Kamis 22 Juli, sudah ada 11 kasus meninggal dunia. Satu orang termasuk yang terkonfirmasi varian Delta, bahkan juga ada kontak erat yang pertama dari varian Delta. Dari yang tadinya gejala ringan, kemudian menjadi berat. Kemudian rata-rata kontak erat ini sesak semua, rata-rata. Memang beda, artinya kita pederganya ke arah sana, artinya kita ambil untuk pemeriksaan WGS-nya. Ternyata betul, masuk ke patokol di varian 2 Delta, dan kita tidak perlu lagi memeriksa kontak eratnya. Artinya sebenarnya tidak bisa dijumpulkan, kontak eratnya juga masuk ke patokol di varian 3 Delta ini. Riko Aditya melaporkan.